Halo mas bro dan pak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Setelah memencet Vicenzo Montella, AC Milan menunjuk mantan pemainnya untuk memimpin Rossoneri, yakni Ginaro Gattuso Pada bulan pertama Gattuso menangani AC Milan, performa mereka masih belum baik dengan sejumlah rangkaian kekalahan Mungkin Gattuso masih perlu adaptasi Namun kini Ginaro Gattuso sepertinya sudah menemukan racikan strategi yang pas untuk AC Milan Performa Rossoneri tengah memperlihatkan perkembangan yang baik Hal ini tidak lepas dari strategi Gattuso yang bisa dieksekusi dengan baik oleh pemain-pemain AC Milan di lapangan Nah, kali ini Tidur di Hudaan mau membahas 5 pemain AC Milan yang berkembang di bawah asuhan Gattuso Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Alessio Romagnoli Bek muda berumur 23 tahun ini mendapatkan kepercayaan dari Gattuso mengisi barisan belakang AC Milan Ternyata kepercayaan yang diberikan dibayar sang pemain Berkat performanya tersebut, barisan belakang AC Milan menjadi kokoh Tak hanya menjalankan tugasnya dengan baik sebagai back Romagnoli juga aktif melibatkan diri dalam proses penciptaan goal Total ia sudah memberikan 3 goal bagi Iro Soneri musim ini Romagnoli mampu beradaptasi dengan baik bersama AC Milan sejak direkrut dari AS Roma pada musim panas 2015 Dengan nilai transfer 25 juta euro Yang kedua ada Patrick Kudrone Bisa dikatakan selama kedatangan Gattuso, ia adalah pemain yang paling menjadi sorotan Bahkan dari performanya tersebut, goal yang ia ciptakan mengalahkan 2 striker anjar yang dibeli dengan harga yang cukup mahal Yakni Andresilva sebesar 38 juta euro Dan Nicola Kalinic sebesar 25 juta euro Kudrone kerap menjadi pahlawan AC Milan Yang membuat Gattuso mempercayakan lini depan kepadanya untuk mencetak goal Yang ketiga ada Giacomo Bonaventura Sejak kehadiran Gattuso, Giacomo Bonaventura lebih fleksibel Ia sering dirotasi sesuai dengan strategi sang pelatih Terkadang ia ditempatkan di posisi penyerang sayap mendampingi penyerang Dan di kesempatan lain ia ditempatkan di posisi asalnya sebagai gelandang tengah Biarpun demikian performanya semakin baik Saat ini ia sudah mengoleksi 5 goal serta 2 asis Melihat kondisi timnya yang mulai bangkit Mantan pemain Atalanta itu mulai optimis AC Milan bisa merebut 1 tiket Liga Champion musim depan Yang keempat adalah Hakan Calhanoglu Pemain berdarah Turki ini telah kembali menemukan permainannya setelah ditangani Gattuso Saat awal kedatangan Gattuso, Calhanoglu sempat mengalami cedera betis Dan harus melewatkan beberapa pertandingan Namun begitu pulih, pemain yang diboyong dari Bayer Leverkusen musim panas 2017 itu Langsung nyetel dengan taktik yang diterapkan Gattuso Yang kelima ada Suso Pemain sayap AC Milan yang mempunyai teknik tinggi ini Juga berkembang dengan baik di bawah asuhan Gattuso Semasa dilatih Muntila, Suso sejatinya juga merupakan pemain kunci Ia selalu diandalkan dalam strategi line-up Bagaimanapun formasi yang diterapkan Namun pemain asal Spanyol itu Tetap merasa lebih cocok dengan strategi yang diterapkan Gattuso Itulah tadi 5 pemain AC Milan yang berkembang di bawah asuhan Gattuso Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton